Musik Mengapa pertanian organis yang di Agato ini itu menjadi pioner? Karena kita dalam menjalankan budidaya, itu kita memakai sikap bahwa alam itu adalah tanggung jawab kita semua dalam meliharaan. Musik Pertanian organis itu adalah sebuah pertanian yang mana bukan melulu hasil yang kita pikirkan, tetapi kita pandang bahwa lingkungan sekitar kita itu harus menjadi acuan pikiran juga. Lebih baik kita meminimalisir jumlah serangga daripada kita selalu melakukan pembantaian, pembunuhan kehidupan. Musik Musik Pertanian Musik Pertanian Pertanian Saat ini kita berada di kebunnya organisnya Agato yang berdiri sejak tahun 1984. Nah, ruasan yang dimiliki adalah 13 hektare. Nah, untuk yang jadi kebun produktifnya ada sekitar 6 hektare. Dan kebun Agato ini memang dikatakan sebagai pionernya organis di Indonesia. Petani-petani yang ada di Agato ini itu sudah bergabung di Agato ini memang ada yang mulai di tahun 1984, ada yang di tahun 1990. Tapi sebetulnya kalau dikatakan ya memang sudah ya 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun. Jadi soal bagaimana mereka ini budidaya organis yang sebenarnya itu mereka sudah sangat pakar, paham, ahli. Musik Yang punya ide ini itu Romo Agato. Musik Itu bagaimana kita dituntut belajar memahami tentang alam. Nah, pertanian organis itu identik dengan pemahaman terhadap bagaimana kita makin mengenal itu apa sebenarnya yang diinginkan oleh alam. Dan mengapa seorang Romo Agato yang berkebangsaan Swiss ini ingin menularkan ide ini di Indonesia. Ya, seterusnya awal pertama kan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan di mana-mana, ya penggunaan bahan-bahan kimia itu kan bukan apa ya, malah akan menjadi sebuah kerusakan lingkungan. Dan beliau membeli tanah di daerah Cisarwa ini dengan ketinggian 1000 meter dari permukaan laut ini apa yang bisa saya lakukan dengan misi saya menjaga kelestarian alam. Nah, muncullah, dibuat ide, itu pertanian, organis. Hari ini kita panen tomat yang matang-matang. Hari ini kita panen tomat organis. Nah, kita panen biasanya hari Senin dan hari Kamis. Kita panen, kita kirim ke agen. Agen nanti di Jakarta, agen nanti ke konsumen. Nanti kalau ada sisa panen, sisa yang tidak dikirim ke agen, nanti kita punya toko sendiri. Di depan sana itu ada toko, toko organis. Itu dipentukan untuk pembeli masyarakat setempat. Kenapa? Karena dengan harga murah, harga sayur kompensional. Biar semua rakyat atau masyarakat di sini merasakan sayur organis. Mengapa pertanian organis yang di Agato ini itu menjadi pioner? Karena kita dalam menjalankan aktivitas atau budidaya, itu kita memakai sikap, kita menggunakan sikap hidup. Salah satunya bahwa alam itu adalah tanggung jawab kita semua dalam pengeliharaan. Bukan melulu hasil yang kita pikirkan. Tetapi kita pandang bahwa lingkungan sekitar kita itu harus menjadi acuan pikiran juga. Prinsip dari pertanian organis itu adalah bagaimana tanah ini sebagai media utama kehidupan, itu yang harus kita bangun lebih dulu. Nah, karena di dalam tanah itu sendiri banyak sekali jutaan bakteri, jutaan mikroorganisme. Bahwa makhluk tersebut juga butuh perhatian kita. Kita panen selada sioma organis, Pak Mus, yuk. Kita panen ini semua layak dipanen. Ya, bisa dipakai pisau juga, bisa dipotong juga. Pak Mus yang ngegunting, sayang ngerombesnya. Daun-daun tuanya dibuang. Lalu kita nanti untuk menjadikan mulsa organis. Ini adalah hasil rompesan sayuran yang dipanen. Kita memanfaatkan untuk pemulsaan di bedengan ini. Karena ini jadinya nantinya akan menjadikan suatu pupuk kalau sudah busuk. Dan pupuk tersebut akan dimakan sama tanaman sebagai unsur hara. Ya, sisa packing nanti kita kasihkan ke ternak untuk makanan, ya, kambing, sapi, dan angsa. Jadi, semua di organisi ini nggak ada yang terbuang. Semua dimanfaatkan dari alam ke alam untuk alam juga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Tapi kami mengarada benihlar red continuerii 인가 familiar lebih Citi terima kasih telah menonton! di Indonesia, jadi adanya hanya benih hibrida, kita menggunakan yaitu, terpaksa menggunakan benih hibrida, bukan benih organis. Di dalam pertanian organis itu memang ada persyaratan dari yang memberi sertifikasi, biocert, baik biocert, iocert, itu mensyaratkan bahwa benih-benih hibrida harus, benih-benih yang ada lapisan pesticida harus dilakukan perendaman. Sekarang saya akan tunjukkan proses perendaman benih untuk mengurangi lapisan pesticidanya. Kami menggunakan air hangat, air suam-suam kuku untuk berlakuan perendaman benih. Nanti dilakukan perendaman benih selama 5 menit. Setelah direndam selama 5 menit, menggunakan air hangat, air suam-suam kuku, dilakukan pencucian untuk meminimalkan lapisan pesticida pada benih jagung. Jadi setelah direndam selama 5 menit, biji-bijian ini, benih ini bisa dipakai langsung disemai di polybag. Jadi disemaikan dulu. Setelah itu, setelah masuk polybag, nanti kira-kira umur seminggu sudah bisa dipindah ke lahan tanam. Ya, Pak Mus, kita bawa ini rumput ke sana. dikomposkan di kersiapan lahan sekarang kita mau penggabuhan bekas pemberihan tanaman pakcoy pakcoy adalah salah satu tanaman daun makanya bekas tanaman daun kita ada rotasi yaitu rotasinya langsung ke buah kenapa langsung ke buah karena daun pada umumnya memberikan penyakit hadap tanah lalu buah akan menetarisirkan penyakit di dalam tanah makanya rotasi tersebut ada empat rotasi ya pertama dari kacang tajanan kedua daun ketiga buah keempat umbi sekarang kita mau menyiapin lahan ini bekas tanaman pakcoy dengan cara penggabuhan atau cara minimum dilit Oke caranya seperti ini tanahnya hanya gini aja karena tanahnya sudah gembur jadi nggak usah menggunakan tenaga begitu banyak dalam budidaya pertanian organis itu harus melalui rotasi pergiliran ketika kita butuh pergiliran tanaman maka digolongkanlah itu tanaman itu tanaman itu ada yang digolongkan itu hanya mengambil dalam istilah pertanian unsur hara dalam jumlah besar misalkan tanaman-tanaman yang berasika ya berasika itu kalau gelombok apa kubis-kubisan brokoli bunga kok sawi cair simbayong kangkung itu cukup kuat sekali ngambil unsur hara nah berikutnya ada pamili tanaman yang yang harus kita apa ya pikirkan yang harus kita terima kasih bahwa Tuhan telah memberikan tanaman yang ada yang sifatnya penyumbur tanah itu biasa kita sebut leguminosa ya legum kelompok kacang-kacangan yang terakhir adalah tanaman yang ngambil unsur hara yang sedikit nah yang sedikit ini adalah seperti wortel ubi jalar nah tanaman-tanaman ini tipenya adalah tanaman yang bisa hidup dengan sisa-sisa makanan yang tertinggal oleh tanaman sebelumnya sekarang kita proses penanaman antara kombinasi antara sada keriting dengan terong ungu nah kombinasi ini dibikin kombinasi kompanien karena terong umurnya tiga bulan dan serada keriting umurnya satu bulan nah habis ada keriting kita nanti tanamin lagi tanaman umbi-umbian umbinya kita mengacu ke bit kalau nggak bit ke lobak karena untuk memulihkan lagi unsur haranya di dalam tanah rotasi ini harus kita lakukan setiap kali penanaman setiap kali pergantian tanaman di dalam rotasi ini juga bahwa yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana kita juga harus memutus siklus organisme pengganggu tanaman yang kita sebut hama atau penyakit nah setiap famili tanaman itu belum tentu akan sama penyakit atau hamanya dengan tanaman yang berikutnya misalkan ngambil contoh misalkan kita nanam misalkan ini kelompok legum yang pertama ya kita nanam kacang buncis atau kacang merah famili ini adalah tanaman-tanaman yang bisa terserang oleh lalat bibit lalat bibit ini serangga ya lalat bibit atau hama nah lalat bibit ini juga kan ada larpanya juga ada di dalam tanah larpanya ada ide menyerang lagi ya nah dari hama tersebut kita yang kedua itu tadi kan happy feeder misalkan kita ngambil contoh misalkan jagung atau bayam atau kangkung nah hama yang ditinggalkan oleh buncis tadi itu tidak akan menyerang ke tanaman berikutnya nah hama yang ada yang tertinggal di dalam tanah itu karena kan terputus siklusnya rantai makannya terputus jadi apa yang terjadi ya mereka tidak berkembang nah karena dalam pertanian organisasi sendiri kan juga nah itu lebih baik kita meminimalisir jumlah serangga daripada kita selalu melakukan pembantaian pembunuhan kehidupan harapan saya atau kami ya Agato ini pertanian organisasi ini makin berkembang dan orang makin peduli bahwa produk organik adalah produk sehat dan maka hidup pun akan sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati